Intro Hari Ikan Nasional yakni peringatan yang diadakan setiap tahunnya pada tanggal 21 November Peringatan ini diatur dalam Kepres nomor 3 tahun 2014 Dan untuk pertama kalinya tahun ini peringatan Hari Ikan Nasional diadakan di luar Pulau Jawa Yakni di daerah Parigimoto, Sulawesi Tengah Dan untuk sekarang kami sudah terhubung dengan reporter kami Bilki Sabila Untuk melaporkan langsung dari Parigi Motong Bilki silahkan laporan Anda Baik terima kasih diam pemirsa inilah suasana terkini Peringatan Hari Ikan Nasional tahun 2022 yang diadakan di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Hari Ikan Nasional tahun 2022 ini memang dipercaya Dipercaya Parigi Motong sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan Harikan Nas tahun 2022 Dan dipercayanya Kabupaten Parigi Motong ini bukan tanpa alasan Melainkan Parigi Motong memiliki banyak sekali potensi yang luar biasa Yang dapat dioptimalkan dan juga dapat dimanfaatkan Dan Harkanas ini di Parigi Motong dilaksanakan di dua tempat yakni di kota Parigi Dan juga di tempat dimana saya berada saat ini di Pantai Mosing, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Ikan Nasional tahun 2022 Mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah Tadi sudah diwarnai dengan aksi penanaman mangrove dan juga bersih pantai Yang dilakukan oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trengkono Dan diikuti oleh jajaran dari Kementerian KKP lainnya Dan kemudian juga diikuti oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dan juga Farikan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia Dan perlu diketahui saudara bahwa penanaman pohon mangrove ini telah mendapatkan rekor muri Dengan menanamkan sebanyak di 88 titik yang ada di Kabupaten Parigi Motong Dan Menteri KKP Sakti Wahyu Trengkono ini dalam sambutannya juga menyampaikan Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk konsumsi ikan per kapita masyarakat di Indonesia Pada peringatan Hari Ikan Nasional 2022 Salah satunya dengan penurunan prevalensi stunting sekaligus meningkatkan usaha olahan ikan Dan berikut statement dari Menteri KKP Bapak Sakti Wahyu Trengkono Ini adalah salah satu untuk sebagai upaya mencegah stunting Tentu harus dimulai dari ketika masih dalam kehamilan Jadi ketika hamil atau ibu-ibu muda yang pasangan-pasangan muda juga harus sudah mulai konsumsi ikan Agar nanti ketika dia hamil itu nanti tidak mengalami satu gisi buruk Yaitu salah satunya dan ini akan kita gerakkan makanya program berikutnya Mulai tahun depan Hari Ikan Nasional seperti ini harus bisa direalisasikan di daerah yang bahkan paling remote sekarang Baik Bilkis, tadi kan sudah dijabarkan bahwa terdapat beberapa para petinggi Indonesia gitu ya Nah selanjutnya bagaimana pelaksanaan puncak Hari Ikan Nasional pada tahun 2022 ini Mungkin bisa dijelaskan Bilkis Ya dari yang sudah disampaikan oleh Menteri KKP ini Beliau juga berharap agar semangat Harkanas ini dapat ditularkan Dapat ditularkan kepada daerah lainnya untuk terus bersinergis dalam menjaga ketahanan pangan Usai sambutannya ia juga bersama dengan jajaran pejabat lain yang ada di Sulawesi Tengah ini Meresmikan logo baru dari gerakan makan ikan Dan juga memberikan sertifikat tanah kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan sejumlah 2.000 sertifikat tanah Hari Ikan Nasional ini juga saudara sudah dilaksanakan sejak tanggal 19 hingga 21 pada puncaknya hari ini Dengan berangkaian kegiatan acara Mulai dari webinar yang diikuti oleh seribu peserta Kemudian terdapat acara pameran dan juga seminar dan lomba melukis tingkat paut SD dan juga TK Dan yang menyita perhatian ialah ini terdapat kegiatan memasak makanan olahan ikan Dan yang begitu menarik dengan adanya kegiatan memasak olahan ikan ini Diikuti oleh 18 provinsi yang ada di seluruh Indonesia dan juga menghadirkan tim juri dan demo masak yang dilakukan oleh Celebrity Safe Dan didapati dengan hal ini ialah Provinsi Lampung menjadi juara umum dalam hal ini Di kawasan ini juga terdapat produk unggulan daerah yang diisi oleh ragam provinsi dengan memamerkan produk unggulannya Yakni dengan olahan utamanya dengan olahan ikan Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke studio Baik bisa disimpulkan bahwa tadi dijawarkan bahwa terdapat penelaman mangrove di 88 titik Dan untuk Harkarnas ini juga ditargetkan akan meningkatkan perkapital untuk penurunan prevalensi stunting Juga meningkatkan pertumbuhan perikanan khususnya di kota Parigi, Sulawesi Tengah Berikis terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali bertugas Mirsa, itulah ragam informasi yang dapat diinformasikan untuk Anda Jangan kemana-mana, tetaplah di Kominfo Newsroom Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih